disini saya akan memberikan cara tutorial untuk mengatasi tahap 2 yang error Oke langsung saja pertama klik ubah pengaitan ya teman-teman habis itu klik lanjutkan ya temen-temen tunggu lagi loading kemudian masukkan sandi email akun yang kalian ya temen-temen kita tunggu masih loading kita diminta untuk menverifikasi ke nomor HP kode HP itu lanjut kemudian kita setelah menverifikasi akan dibawa ke menu pilihannya teman-teman ada tiga pilihan disitu nanti kalian pilih-pilih saja yang nomor 2 itu tidak saya tidak mempunyai akun itu karena yang kita gunakan adalah email yang baru untuk daftar ke Google Engine ya temen-temen kita klik nomor 2 kemudian kita lanjutkan ya temen-temen selanjutkan tunggu masih loading kemudian kita akan diarahkan ke akun Gmail mana yang akan kita buat untuk daftar ke Google Adsense ya temen-temen kita pilih yang email baru ya temen-temen jangan yang lama kita tunggu masih loading Nah kita disini disuruh untuk memulai daftar ekon adsense ya jadi ini daftar awal ikon adsense intinya karena yang kita pakai tadi itu email baru yang kita kaitkan untuk mendaftar Google Adsense karena yang lama kan kena double icon temen-temen disini kita isi saja sesuai alamat nama dan KTP temen-temen kita cari negara kita Indonesia ya karena kita ada di Indonesia terus kita gulir ke bawah nah ini baca semua ya temen-temen kalau nggak sempat baca skip saja nggak apa-apa kemudian kita centang yang kotak ini kita centang ya temen-temen kemudian kita klik yang warna biru di bawah itu untuk melanjutkan yang temen nah disini kita akan dibawa otomatis masuk ke dalam laman pengaitan pengaitan dan untuk mengisi alamat jadi disini usahakan nanti isi sesuai dengan ktpatuan karena ini untuk pendaftaran akun Google Adsense memakai Gmail yang baru disini kita masukkan dulu alamatnya nama intinya sesuai KTP lah jadi kalian boleh memakai alamat atau nama saudara kalian yang intinya jangan jangan sama lah dengan data icon action yang pertama yang sudah terdaftar biar nanti enggak ke deteksi ya temen-temen kita isi tapi usahakan untuk icon action yang lama yang double icon itu habis dulu sebelum langkah ke cara ini Oke kita isi dulu semua alamat ini data dengan benar ya jangan sampai salah jadi disini kita isi data yang berbeda dari data icon action yang lama itu kalian boleh menggunakan atau nama saudara kalian atau siapa yang intinya jangan sama datanya dan nomor HPnya ya temen-temen usahakan nomor baru jangan nomor yang kemarin ditaftarkan yang di icon action lama itu nanti kedeteksi Oke sambil menunggu kita isi alamat dulu kita isi alamat lengkap karena alamat ini nanti itu buat alamat tujuan untuk yang dikirim pin Google itu temen-temen jadi jadi jangan sampai salah ya kita isi dulu ya temen-temen sedikit info lagi ya nanti saya akan buatkan juga video tutorial untuk cara mengatasi agar tahap dua cepat prosesnya cepat selesai temen-temen sekalian akan saya kasih tahu tutorial untuk cara menghapus icon Google yang lama yang karena banyak yang salah masih yang ada yang cuma dihapus sebagian jadinya kan icon action yang lama itu masih aktif dan bila diajukan itu masih kedetekton jadi belum belum bener-bener terhapus oke kita isi alamat dulu dengan benar jangan sampai salah intinya sebentar ya temen-temen kita isi dulu dengan sedetel mungkin alamatnya lengkap dengan kode pos oke setelah selesai bentar ya teman-temen saya sangat cek kode pos dulu karena lupa oke sekarang kita masukkan nomor telepon yang baru ya temen-temen usahakan nomor HP yang baru jangan sama-sama samakan dengan nomor HP yang pernah didaftarkan ke Google Adsense sebelumnya temen-temen jadi pakai nomor HP yang baru biar nggak kedetek dan ditolak Oke setelah selesai kita klik kirim ya temen-temen kirim kirim nah disini nanti akan ada pelaman untuk mengalihkan kita ke YouTube Studio jadi nggak usah diklik alihkan juga nanti otomatis mengalihkan sendiri seperti ini ya temen-temen kita tunggu masih loading sabar itu nomor set nah disini kan posisinya belum berubah masih error dan teman-teman tapi barusan saya mendapatkan email dari Google payment menyatakan bahwa informasi kontak pembayaran telah sudah diubah jadi nah ini sudah berubah teman-teman kita coba refresh dulu ya temen-temen kita lihat setelah pengacuannya udah diproses atau belum sebentar ya nah disini kan tahap dua sudah mulai diproses ya temen-temen setelah pengajuan menggunakan ekon gmail yang baru untuk kita buat ekon adsense dan ini saya sudah mendapatkan email dari Google Adsense informasi kontak pembayaran telah diubah ya temen-temen jadi nanti setelah kalian berhasil mengirim maka akan dapat email seperti itu ya temen-temen Oke kita kembali lagi ke YouTube studio temen-temen disini masih dalam proses nanti kita tunggu proses ini sampai selesai ya temen-temen ada kadang itu ada yang cepet ada yang 24 jam ada yang tiga hari ada yang tujuh hari nggak tentu ada yang satu bulan juga katanya saya denger dari orang-orang itu ya temen-temen cuman ini nanti saya akan bikinkan video trik cara untuk agar tahap dua prosesnya cepet temen-temen nanti saya akan buatkan tutorialnya caranya bagaimana agar di tahap dua ini prosesnya cepat selesai oke nggak sampai 24 jam temen-temen Oke kita masuk ke halaman awal YouTube studio temen-temen jadi sekarang kita tinggal nunggu tahap dua ini diproses untuk pengaitan ekon YouTube ke adsense ya temen-temen temen-temen kita tunggu nanti prosesnya sampai selesai dan kita akan sambung lagi ya temen-temen karena disini ini keterangan masih diproses Oke kita tunggu oke temen-temen lanjut kembali bersama saya jadi sekarang setelah saya mengajukan tadi proses tahap kedua jam lima sore ya temen-temen sekarang kita coba sudah cek jam 12 malam ya temen-temen Oke pertama-tama kita masuk ke YouTube studio seperti ini ya temen-temen kemudian cek di bagian monetisasi sini di sini ya temen-temen kita coba bismillahirrahmanirrahim diterima pangka nah disini langkah kedua sudah diterima ya temen-temen jadi pengajuan yang tadi sore untuk mengaitkan akun adsense gmail yang baru tadi ke akun adsense telah berhasil ya temen-temen tapi disini sebelum kalian mengaitkan akun misal kata kalian kena double icon seperti yang saya alami kayak kemarin-kemarin karena sempat kemarin itu udah tiga kali saya mengajukan itu selalu ditolak di langkah kedua ini temen-temen dan Alhamdulillah sekarang diterima dengan pakai cara yang seperti saya saya lakukan tadi jadi intinya sebelum kalian memakai ekon gmail yang baru untuk mendaftarkan ekon ke Google Adsense ini kalian harus menghapus dulu Google Adsense yang pertama temen-temen jika kasusnya memang terkena double icon dan di tahap dua terjadi error ya temen-temen jadi kalian hapus dulu akun adsense yang pertama yang terkait sama channel YouTube kalian hapus baru kalian masuk ke YouTube studio yang seperti saya lakukan tadi itu temen-temen dan ubah untuk pengaitannya ke akun gmail yang baru dan mendaftarkan sesuai dengan seperti apa yang saya lakukan tadi ya temen-temen jadi gitulah caranya agar kita di langkah kedua ini bisa selesai diterima kalau udah tulisannya hijau langkah satu kan hijau selesai langkah dua selesai hijau sekarang tinggal nunggu langkah ketiga masih dalam proses untuk peninjauan peninjauan channel YouTube kita dari pihak YouTube nya jadi disini berhasil untuk langkah dua dan selesai temen-temen pakai cara yang saya pakai tadi Oke temen-temen terima kasih sudah menonton semoga bermanfaat bermanfaat jangan lupa ya like dan subscribe ya temen-temen kalau masih ada yang ditanyakan silahkan komentar di bawah ya temen-temen terima kasih yaa ya ya ya